Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Bromontal Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dongguan Sising Chi Season 5 Episode 24 ya guys Dan karena animasinya belum rilis Kita gas spoilernya dulu ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya jiwa lain dari Dewa Kuno kegelapan tiba-tiba saja datang untuk merebut Shiyoyu Tapi untung saja tim Biksu sikap dalam menghadapi situasi itu Dan akhirnya Biksu Tong dan murid-muridnya pun berhasil memusnahkan jiwa Dewa Kuno kegelapan yang jahat Tapi kini Dewa Kuno yang sudah tahu keberadaan abadi-abadi pun kini mempunyai rencana jahat Sementara kini Biksu Tong yang telah mulai berjalanannya kembali akan memasuki kerajaan arwah Tenggora Putih Patke pun jadi teringat ketika dulu mereka melawan para arwah Tenggora Putih Dimana dulu Wukong akan membunuh Putri Tenggora Putih tapi Biksu Tong menghentikannya Dan setelah kejadian waktu itu kini Biksu Tong yakin kalau Putri Tenggora Putih telah berubah Di saat mereka sedang berjalan santai sambil ngobrol tiba-tiba saja cuaca pun menjadi buruk Petir-petir pun menyambar dan jalan itu dipenuhi kabut yang pekat Dan kini muncul suara-suara yang aneh Yang ternyata itu adalah rombongan monster-monster gunung yang akan mencari mangsa Biksu Tong pun segera mengajak semuanya berlari agar segera sampai Karena di belakang arwah ini ada kerajaan tulang putih Tapi tiba-tiba saja monster-monster gunung pun berlari dengan sangat cepat dan mengejar rombongan Biksu Tong Wukong pun segera mengajar monster itu satu persatu Tapi monster itu pun terus berdatangan membuat semuanya pun kini harus melindungi diri sendiri Termasuk Biksu Tong Biksu Tong pun dengan sikapnya memukul monster yang datang Tapi di saat Biksu Tong fokus memukul monster itu di darat Tiba-tiba dari atas muncul monster yang melompat dan akan menerkam Biksu Tong Tapi tiba-tiba saja Dan ternyata itu adalah sang kesatria Tenggora Putih Para monster pun seketika kini berhenti menyerang dan tunduk kepada kesatria Tenggora Kesatria Tenggora Putih pun segera meminta maaf dan memperkenalkan dirinya kepada Biksu Tong Ia memang sengaja datang ke sini untuk menyambut Biksu Tong atas perintah dari sang putri Kesatria Tenggora pun mempersilahkan semuanya untuk berjalan mengikutinya Mereka pun mulai berjalan dan melewati kabut yang sangat tebal Xiaoyu pun merasakan ki ibris yang sangat banyak di daerah ini Biksu Tong pun menjelaskan Kalau itu hanya penumbukan ki dari mayat yang terkumpul selama bertahun-tahun Siluman disini sangat spesial Walaupun mereka merupakan arwah jahat Tapi mereka bertahan hidup dengan menyerap ki dari mayat-mayat itu Dan kini kabut pun mulai hilang Rombongan Biksu Tong kini mulai memasuki kota Dan baru saja Biksu Tong menginjakan kakinya di kota Putri Tenggora pun langsung menyapa Biksu Tong Dia pun tampak senang dengan kedatangan Biksu Tong dan juga murid-muridnya Terlihat juga para penduduk pun sangat ramah dan hangat Akan tetapi Biksu Tong menyuruh agar murid-muridnya jangan terlalu akrab dengan mereka Dan kini Wukong pun tanpa bahasa basi Langsung menanyakan sebenarnya apa mau dari Putri Tenggora Putri Tenggora Putih pun lalu menjelaskan Kalau ia akan meminta pertolongan kepada Biksu Tong Yang saat ini akan melewati kerajaan Tenggora Putih Biksu Tong pun bersedia karena memang Budaya dan tradisi di jalur monster Sebagai tamu maka wajib untuk membantu Menyelesaikan masalah dari sang pemimpin Putri Tenggora pun mengatakan Kalau selama ini ia mengkoleksi banyak buku kuno Tapi sebagian besar ia tak paham Maka dari itu saat ini Putri Tenggora Meminta tolong Biksu Tong untuk mempelajarinya Wukong pun merasa ada yang aneh Dan ingin mengajak gurunya segera pergi saja dari situ Akan tetapi sayangnya Biksu Tong tak bisa menolaknya Putri Tenggora pun sangat senang dan segera mengantar Biksu Tong ke kamarnya Mereka pun kini melewati jalan kota yang ramai Patkai pun juga tampak kekirangan karena di situ juga ada ciwi-ciwi yang menggoda Sesampainya di kamar Putri Tenggora pun segera memberikan buku-bukunya kepada Biksu Tong Dan Biksu Tong pun membutuhkan waktu 2-3 hari Untuk menuliskan penjelasannya Dan setelah itu ia akan segera pergi Wukong pun di situ tampak tetap waspada terhadap Putri Tenggora Akan tetapi Putri Tenggora pun meyakinkan ia tak akan pernah menyakiti Biksu Tong Ditambah lagi ia mengaku sudah pernah dikalahkan oleh Wukong Biksu Tong pun kini mulai mengerjakan tugasnya Wukong yang menemani gurunya disitu pun segera bergegas untuk tidur Sementara itu Wuching dan yang lain juga telah sampai di kamarnya Wuching pun selalu mengingatkan agar semuanya tetap selalu waspada Dan untuk menyelesaikan perjalanan ke barat ini disiplin sangatlah penting Akan tetapi Bailang pun jadi bertanya-tanya Kemana saat ini Patke dan yang lain berada Dan ternyata saat ini Patke sedang bersenang-senang di rumah makan dengan jiwi-jiwi Bersama Yi Hu yang saat ini makan dengan lahapnya Sementara itu terlihat Auswe pun sedang berjalan-jalan di luar Terlihat disitu sangat ramai Dan disitu juga terlihat anak-anak yang ingin mengajak Auswe bermain bola Tapi Auswe pun malah menendang bola anak kecil itu dengan keras Akan tetapi bukannya anak kecil itu nangis Seketika kini datang lagi anak kecil yang mengajak Auswe untuk bermain Auswe pun jadi risih dan segera kabur dari situ Tapi anak-anak itu malah mengejar Auswe Hal itu membuat Auswe pun merasa sangat aneh dengan anak-anak itu Scene beralih Putri Tengkora yang sedang berjalan di atas tulang belulang di ruangan yang sangat gelap Ia pun lalu bersujud dan menyapa ayahnya Kalau ia telah menyelesaikan tugasnya dengan membuat Biksu Tong tinggal di kota Dan yang paling sulit dari rombongan itu adalah Sun Wukong Dan kini muncul Sang Raja Tengkora yang saat ini sangat menginginkan Sang Abi Abadi Putri Tengkora pun menawarkan kalau urusan itu biar ia saja yang mengurusnya Tapi tiba-tiba saja Raja Tengkora pun langsung marah-marah kepada putrinya Karena dulu putrinya pernah gagal dan putri Tengkora malah menyukai Biksu Tong Tapi putri Tengkora pun menegaskan Kalau ia sama sekali tak punya pemikiran seperti itu lagi terhadap Biksu Tong Kesatria Tengkora pun kini juga muncul dan mengatakan kalau ia siap melakukannya untuk putri Dan ia yakin bisa membunuh mereka semua walaupun ada Sun Wukong Raja Tengkora pun membenarkan karena kota Tengkora Putih didirikan antara retakan alam baka dan dunia manusia Kidis ini membuatnya jadi sangat kuat Raja Tengkora pun menyerahkan kesatria Tengkora untuk menghadapi rombongan Biksu Tong Sedangkan Raja Tengkora akan mengambil sendiri Sang Abi Abadi itu Seketika Raja Tengkora pun segera mengeluarkan kimayat dari air mata kuning ke seluruh kota Dan tiba-tiba saja Ihu yang sedang makan pun jadi muntah-muntah Patke pun juga kaget karena ada bau busuk Dan benar saja bakpa disitu pun menjadi pasir ketika disentuh Patke pun jadi panik Ciwi-ciwi disitu pun juga mengerubungi Patke Dan memaksa Patke untuk menghabiskan minuman Dan Ciwi itu tampak meniupkan sesuatu ke dalam mulut Patke Sementara itu Aoswe pun masih dikejar-kejar oleh para bocil Aoswe pun tiba-tiba merasakan bau kimayat dari mereka meningkat pesat Aoswe pun segera menembakkan petir kepada mereka Dan benar saja bocil-bocil itu pun berubah menjadi zombie Dan tak hanya itu Para warga pun kini juga berubah menjadi zombie Dan mereka semua saat ini berjalan mendekati Aoswe Sementara itu Bailang dan Ciwi pun jadi sangat keheranan ketika melihat keluar jendela Jalan yang tadinya ramai tiba-tiba saja menjadi kosong Wucing pun merasa kalau ini gawat Dan tiba-tiba saja Kini datang Patke yang menggedor pintu dengan keras dan panik sambil berteriak-teriak Bailang yang khawatir pun segera membukanya Dan tiba-tiba saja Wajah Patke pun kini menjadi sangat mengerikan seperti zombie Dan ia pun kini langsung mencekik Bailang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh